Halo teman-teman, selamat datang kembali di youtube channel di kaset krisna kali ini saya mau review japanis pillow cake atau kue bantal jadi pillow cake ini berasal dari jepang dan sangat digemari disana kue ini juga udah banyak dijumpai di kota-kota besar di indonesia dan kali ini beli mau cobain punyanya foa foa jadi mereka baru aja ngeluarin rasa baru yaitu rasa milo sebelumnya itu udah ada rasa originalnya guys, jadi di dalamnya itu ada lembaran kejunya jadi foa foa itu punya arti semacam sesuatu hal yang lembut seperti awan jadi apakah kue ini selembut itu kalau kita makan oh ya guys cake ini beli tip-tip sama pabuin kebetulan pabuin baru balik ke surabaya dan di surabaya cake ini udah ada di papuan mall dan kunjungan tasa kali ini beli coba yang di papuan mall tanpa menunggu lama-lama yuk guys check it out yeay tasnya cukup menarik dan ada pisunya buat kita potong kitnya oke guys kita buka aja sekarang jadi ini dia bentuknya bentuknya lumayan gede dan di atasnya itu kayak ada ada taburan milo nya dan di dalamnya itu ada coco chips nya bisa dilihat, itu lumayan terhitung oke ayo kita potong kita cobain kayak gimana sih rasanya hmm sepertinya lembut banget oke ini dia potongannya bentuknya tuh kayak gini setelah kita potong kelihatan ada coco chips nya hmm lembut banget guys ini bener-bener lembut banget terus di dalamnya tuh kerasa banget moistnya udah gitu ada rasa kenyal-kenyalnya sedikit itu enak banget mungkin ya bisa selembut ini karena putih telurnya tuh bener-bener dikocoknya tuh sempurna banget jadi asli ini lembut banget kuenya so sebenernya untuk cake nya sendiri itu rasanya gak terlalu manis tapi ada coco chips nya itu rasanya jadi pas karena coco chips nya tuh udah kerasa banget manisnya jadi ini kue rasanya enak banget untuk milu nya itu sendiri kerasa banget saat kita gigit bagian tinggirannya ini itu kerasa banget rasa milu nya tapi pada saat kita makan bagian dalamnya rasa milu nya gak begitu kental gak begitu kerasa so ini cake enak banget beli nambah lagi karena kuenya emang bener-bener enak dan satu potong itu rasanya kurang dan untuk harga kue ini itu di Surabaya itu harganya 65 ribu guys walaupun harganya 65 ribu kue ini cukup untuk kita makan rame-rame oke guys sekian dulu review kali ini untuk japanis pillow cake jangan lupa buat like dan komentar video beli kasef dan juga jangan lupa buat subscribe channel beli kasef prisna oke i love you all guys bye